Dalam sambutannya di acara Golkar di Balis, Erlangga Hartarto menyinggung kontribusi partainya untuk kemenangan Prabowo Gibran. Karena itu Erlangga meminta jatah kursi menteri minima 5 untuk Golkar pada pemerintahan Prabowo Gibran. Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58 persen, maka kita kontribusi 25 persen, Pak Prabowo. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lalu. Kalau yang kita sebut 5 itu minima 5. Tapi kalau dihitung proporsinya 25 persen, RUM masih banyak. Untuk membahas pernyataan Erlangga mengenai jatah 5 kursi Menteri Golkar di Kabinet Capres Prabowo Subianto, sudah bergabung bersama kami, Wakil Ketemu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Pengamat Politik UNPAD Kunto Adiwubo. Selamat petang, Bang Doli. Mas Kunto. Petang, Assalamualaikum Wr. Wb. Bang Doli, jadi bagaimana tadi yang disampaikan Erlangga Hartato minta jatah 5 kursi Menteri untuk Golkar? Bagaimana sih ini? Apakah ini serius? Atau hanya kelakar seorang ketua umum di depan kadernya, Bang Doli? Enggak, saya kira harus kita luruskan, bukan soal minta dan tidak minta. Pertama, kita harus memahami di dalam sistem presidensial yang kita gunakan di Indonesia ini, untuk menyusun kabinet itu, itu sepenuhnya kan hak progatifnya presiden. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan kita tunggu sampai hari Rabu, kelihatan kecenderungannya baik quick count, one real count, yang terdiri di presiden itu Pak Prabowo. Nah, Golkar sebagai salah satu pengusung utama dalam koalisi Indonesia Maju yang mencawankan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini kan tentu ikut terlibat nanti di dalam pembicaraan-pembicaraan itu. Nah, seperti biasa yang sudah kita alami dan kita kenal di dalam penyusunan kabinet itu, itu kan itu nanti tentu memang betul sepenuhnya hak progatif presiden, tapi kan juga pasti akan memperhatikan aspirasi dari pantai-pantai politik yang memberikan dukungan atau yang mengusung calon presiden atau calon wapresiden itu. Nah, saya yakin Pak Erlangga sebetulnya juga mungkin sudah pernah bicara ya, sudah pernah bicara dengan Pak Prabowo. Nah, yang isi pembicaraannya itu ya cuman Pak Erlangga dan Pak Prabowo yang tahu. Atau kalau ada yang berikutnya yang tahu adalah Allah SWT. Nah, jadi saya kira apa namanya, apa yang disampaikan Pak Erlangga itu mungkin ya, dugaan saya sudah pernah ada pembicaraan antara ketua kami Pak Erlangga atau Pak Prabowo. Oke, Mas Kunto, ada dalam tanpa penting mungkin minta atau negosiasi yang disampaikan Erlangga Hartarto kepada Prabowo di depan kadernya nih. Bagaimana Anda membacanya, apakah ini memang karena daya tawar Golkar yang begitu kuat terhadap nomor dua ini, atau juga ada pengaruh dari isu Jokowi yang akan bergabung nih ke Golkar? Mas Kunto. Iya, kalau menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah soal ya kemungkinan struktur atau komposisi kabinet menteri-menteri itu tidak jauh berbeda dengan kabinet di Indonesia Maju di periode keduanya Pak Jokowi gitu kan. Ada sekitar 18-an sampai 20 kursi menteri yang mungkin bisa diisi dari partai politik. Dan itu lima itu kan seperti tadi Pak Erlangga bilang, 25 persennya gitu kan. Lalu kemudian yang kedua menurut saya ya kalau kita sandingkan dengan konteks politik yang sedang terjadi, bagaimana kemudian isu munas lup di Golkar, lalu kemudian isu perubahan ketua umum mungkin ya, pemilihan ketua umum nanti di bulan Desember itu juga bisa jadi menjadi alasan atau motivasi kenapa Pak Erlangga kemudian bilang 5 gitu. Karena kemarin kan cuma 4 ya, Menteri Polkar di zamannya Pak Jokowi gitu kan. Dengan naik 1 mungkin itu sudah dianggap sebagai prestasi dan bisa jadi pendorong bagi Pak Erlangga untuk bisa jadi ketua umum berikutnya gitu. Jadi menurut saya memang ada beragam konteks ini Mas gitu kan. Konteks yang lain juga bisa diartikan bahwa Pak Erlangga ini sedang berusaha mengalihkan pembicaraan dari soal ketua umum Golkar ke Jatah Menteri di kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Tapi kan kita tahu semua pasti akan masih menunggu tanggal 20 ini gitu kan. Dan sekali lagi saya setuju dengan Bang Doli itu hak derogatifnya Presiden sehingga ya kita tunggu saja nanti apakah menar bisa 5 kursi atau bahkan lebih. Karena menurut saya Golkar mantas untuk dapat lebih. Oke, kalau dengan kondisi Golkar di pemenangan Prabowo Gibran bagaimana Bang Doli Anda membaca pernyataan Erlangga ini? Apakah betul tadi ada isu untuk mengalihkan dari pergantian ketua umum menjadi aplikasi ini soal 5 kursi Jatah nanti atau bagaimana kader membacanya Bang Doli? Tidak, saya kira situasi kita di internal Alhamdulillah baik-baik saja, normal-normal saja ya. Tentu semua kader berharap setelah kita lihat hasil pemilu yang pertama Golkar menambah apa mendapatkan perolehan kursi yang suara yang cukup signifikan ya. Tapi naik kalau dari total suara sekarang diperkirakan naik sekitar 2-3 persen itu dari perluan 2014, eh maaf 2019. Tampaknya ngefreeze tadi sambungan audiovisual kami dengan wakil ketua umum Golkar Bang Doli Kurnia. Kita akan coba kembali siapa Bang Doli? Halo. Nah, tadi sempat terganggu Bang Doli. Silahkan lanjutkan Bang Doli. Dan kami sudah menghitung ya hasil konsolidasi kami di Pilpres ya. Jadi kami ini sekarang sudah menghitung bahwa konstituen yang dimiliki oleh Golkar 75-80 persennya itu adalah memilih pasangan 02. Ini prestasi tersendiri, ini presentasi yang tertinggi selama kami mengikuti Pilpres mengusung kader yang bukan kader Pantai Golkar. Oke. Jadi kayak kemarin misalnya waktu 2019 kami mendukung Pak Jokowi itu hanya sekitar 63 persen, nah sekarang 75-80 persen. Nah, jadi artinya wajar saja kalau kemudian warga Partai Golkar itu berharap di dalam pemerintahnya Pak Prabowo Gibran insya Allah nanti kalau memang sudah disahkan terpilih, ya itu banyak mengambil peran yang penting membantu jalannya pemerintahan ini termasuk di kabinet. Oke. Mas Kunto, ketika soal jatah kursi ini langsung disinggung padahal di KPU masih berproses, ini kira-kira bakal mengganggu soliditas yang ada di koalisi tidak? Langsung pada siap-siap nih, oke saya punya peran segini, sudah langsung mulai menghitung. Atau bagaimana menurut Anda Mas Kunto? Ya, menurut saya hitung-hitungan itu sudah terjadi seperti tadi Bang Doli bilang bahwa Pak Erlangka sudah ketemu Pak Prabowo gitu kan, dan mungkin ada, bukan pasti ya, mungkin ada obrolan tentang tadi kursi kabinet dari Golkar gitu kan, dan mungkin ketua umum partai yang lain di koalisinya 02 juga sudah mulai bertemu dengan Pak Prabowo. Itu bukan sesuatu yang haram diperbincangkan Mas Italo menurut saya gitu. Dan menurut saya ini bagian dari transisi kekuasaan yang lebih smooth, yang demokratis gitu kan, sehingga sudah jauh-jauh hari direncanakan. Jadi menurut saya tidak ada hal yang kemudian menjadi sangat haram, kemudian dilarang, kemudian menjadi sesuatu yang memalukan. Dan kalau menurut saya itu bagian dari hitung-hitungan politik, ya seberapa kemudian kontribusi terhadap kemenangan, dikonserti dalam bentuk kursi-kursi kabinet gitu kan, dan itu sangat wajar dalam politik. Tadi kalau bicara soal wajar Bang Doli, apakah termasuk juga karena Golkar yang pertama kali mencetuskan nama Gibran, yang mendampingi Prabowo di Pilpres? Nah sebenarnya kan itu disampaikan kemarin secara internal ya, saya juga tadi agak kaget kemudian diputar, diulang oleh Pompas TV. Padahal waktu itu kalau tidak salah Pak Elangga bilang ini internal ya, apa namanya, on the record gitu. Nah jadi sebenarnya kemarin kan kita melaksanakan acara konsolidasi internal, sambil silaturahim, buka puasa bersama, dan kemudian apa namanya, mengucapkan terima kasih sebetulnya DPP kepada jajaran DPD-DPD. Jadi kami juga mengundang Anda untuk klarifikasi ya Bang Doli ya? Kenapa? Ya mengundang Bang Doli juga untuk klarifikasi untuk meluruskan nih. Enggak, enggak perlu diklarifikasi. Oke silahkan. Dijelaskan apa adanya aja bahwa kemarin misalnya forum internal, forum internal yang memang kita mau mengucapkan terima kasih atas prestasi yang selama ini kita sudah lakukan dan itu hasil kerja bersama semua jajaran kader gitu. Nah wajar saja kalau kemudian ada pembicaraan post-election ya. Itu kan pembicaraan apa sebetulnya yang peran kita berikutnya setelah selesai pemilu. Itu sebetulnya konteksnya kemarin. Baik, jadi masih dalam pembahasan tentu ini akan melibatkan baik yang terpilihnya dan juga partai koalisinya. Kita akan tunggu bagaimana nanti formulasinya. Terima kasih Bang Doli dan juga Mas Gunto. Terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih telah menonton!